Yo, konnichiwa, di video ini, kita akan membahas, kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya. Jadi buat yang baru hadir di channel ini, gua saranin agar kalian cek video gua sebelumnya, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Kalian juga bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kedepannya gua lebih semangat, buat bikin konten yang lebih baik lagi. Buat yang gak suka spoiler kalian boleh close video ini, dan gak usah lama-lama, yuk langsung gas ke videonya. Di sini Seichi dan Lulu, menyesal menjadi juara satu di perlombaan berkuda. Ini tuh karena, hadiah juara nomor satu adalah, menghabiskan waktu bersama Valkyrie, dan hadiah ini tuh, gak penting bagi Seichi dan Lulu. Di saat yang sama, terlihat Mei dan Clay datang menyapa Seichi, untuk memberi ucapan selamat. Mei juga mengatakan, bahwa setelah melihat pertandingan Seichi, ia juga akan mengikuti perlombaan melukis, dan menjadi rival untuk bersaing dengan Clay, dan setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi meninggalkan Seichi. Namun di sisi Seichi, kuda keledainya yang bernama Lulu ini menangis di pelukan Seichi, dan tak lama kemudian Lulu bersinar, lalu berubah menjadi wanita cantik tanpa busana di depan Seichi. Lulu juga kebingungan akan hal ini, dan menanyakannya kepada Seichi. Tak lama kemudian, Altria memasuki tempat Seichi dan Lulu, namun dari sudut pandang Altria, yang terlihat hanyalah sosok Seichi, yang sedang menatap gadis tanpa pakaian. Pasti kalian ngeres ya? Altria mendekati Seichi dengan wajah kesalnya, sambil meremas tangannya. Seichi menjelaskan, bahwa ini tuh karena efek dari memakan buah evolusi. Dan secara otomatis, tubuh monster sekalipun akan bisa berevolusi menjadi manusia. Tapi di sini, Altria tuh masih nggak percaya sama penjelasan Seichi, sampai Salia mengatakan, bahwa yang diucapkan oleh Seichi itu memang benar, bahkan aku ini sebenarnya juga monster dari spesies Kaiserkong. Salia juga mengatakan, bahwa ia memiliki wujud manusia karena dia juga memakan buah evolusi. Melihat Altria yang masih belum percaya, Salia pun menunjukkan bentuk aslinya dan membuat Altria terkejut. Dan setelah itu, Seichi pun menjelaskan kepada Altria, tentang dirinya, Salia, dan buah evolusi. Memang hal ini terdengar rumit bagi Altria, namun Altria, menerima semua penjelasan Seichi, dan melihat sosok gadis itu adalah Lulu, yaitu kuda keledai yang sebelumnya dinaiki oleh Seichi. Coba komen cuy, kira-kira setelah Lulu jadi manusia, apa Seichi masih naikin Lulu? Dan tak lama kemudian datang dua Valkyrie yang melayani anggota kerajaan. Mereka bernama Claudia Asteria, dan Lorna Kirizagi yang menjadi MC di pertandingan Seichi. Dan dengan nada ramah, Claudia menyuruh Seichi untuk lebih mendekat, dan mengulurkan pergelangan tangannya. Seichi lalu terkejut, karena Claudia memasangkan sihir pengikat, dan mengatakan bahwa, mereka menerima perintah, untuk membawa Seichi. Altria yang melihat hal ini langsung bergegas ingin menyelamatkan Seichi. Tapi tubuh Altria tuh nggak bisa digerakin karena sihir dari Lorna. Lorna juga mengatakan, bahwa setelah urusan ini selesai, mereka akan melepaskannya. Mereka pun membawa Seichi menuju kerajaan. Dan ketika sampai di kerajaan, Seichi sudah menduga, hal ini adalah hadiah kemenangan Lomba Royal Capital Club, untuk menghabiskan waktu bersama Valkyrie. Seichi pun dibawa ke tempat di mana prajurit istana dan para kesatria berlatih. Mereka juga menceritakan popularitas dari Kapten Louis dan kekuatannya. Di saat yang sama, mereka menunjuk ke arah pelatihan, yang kebetulan Kapten Louis ada di sana. Louis yang melihat Seichi, langsung mengakhiri latihannya, dengan sekali serangan, dan berjalan menuju ke tempat Seichi. Seichi dengan wajah terkejutnya mengatakan, bahwa teknik Louis ini benar-benar gila. Dan ketika Seichi mengulurkan tangannya sebagai salam perkenalan, Louis malah memberinya sebuah pedang, dan mengajak Seichi melakukan mock battle. Louis langsung melancarkan sebuah serangan, kilatan pedang ke arah Seichi. Namun Seichi, berhasil menghindari serangan itu, dengan menggunakan skill penglihatan miliknya. Nah biar gua ulas, skill penglihatan Seichi itu, kira-kira sama seperti Ken Bonsoku no Haki, yang ada di anime One Piece. Louis dan yang lain terkejut, melihat serangannya tak berpengaruh kepada Seichi. Louis pun berniat mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan meluncurkan tebasan ke arah Seichi. Namun dengan mudah, Seichi menangkis serangannya, dan melakukan serangan balasan, sehingga pedang dari Louis terlempar jauh, sampai jatuh di tanah. Dengan posisi ini pertarungan pun dimenangkan oleh Seichi. Semua orang terkejut melihat Louis dikalahkan, mengingat Louis, adalah orang terkuat nomor dua di kerajaan terber. Dengan keinginan besar Louis, dia ingin memanggil Seichi, dengan sebutan master. Singkat cerita, di tengah obrolan Louis, Seichi dan Claudia, seorang pelayan datang dan memberi tahu, bahwa raja sedang diserang. Louis bergegas ke tempat raja, dan melarang Seichi yang merupakan orang luar, untuk ikut dalam masalah ini. Namun Seichi yang sendirian di aula itu, tiba-tiba melihat sosok di depannya, memiliki level 455, dengan status Twilight Assassins. Kemudian Assassin ini melemparkan sebuah kunai kepada Seichi. Namun Seichi dapat menahannya, Seichi sedikit terkesan, Assassin ini mampu melemparkan dua kunai di saat yang sama. Assassin ini melakukan serangan lagi kepada Seichi, namun Seichi dengan mudah menghindarinya, dan membuatnya pingsan, dengan melakukan pukulan ringan di belakang kepalanya. Ternyata sesuai dengan dugaan Seichi, bahwa Assassin ini masih seorang anak-anak. Tak lama Louis dan yang lain datang ke tempat Seichi, berniat membawa Assassin tersebut untuk mendengarkan alasannya, kenapa dia sampai melukai seorang raja. Louis juga mengatakan, bahwa mungkin sudah terlambat bagi raja untuk pulih. Ini tuh karena pisau sihir, yang ditancapkan di tubuh raja memiliki sihir kutukan yang tak bisa dihilangkan. Seichi mulai berfikiran, bahwa mungkin di dunia ini untuk menghilangkan kutukan hanya ada satu cara, yaitu membalikan kutukan tersebut. Nah biar gua jelasin, misalnya ini tuh seperti bencana menjadi keberuntungan. Saat gadis kecil itu sadar, Louis menyuruh Lorna, untuk membawanya ke ruang introgasi. Sementara itu, di ibu kota Kekaisaran Kaisar Falzad, pelatih para pahlawan, sang pendekar pedang terkuat, Zakia, sedang menghadap raja, menanyakan di mana semua pahlawan kepada raja, sambil berteriak. Raja menjawab, bahwa sekarang para pahlawan, mungkin sedang bertarung melawan monster, di Akademi Sihir Bargador. Zakia yang mendengar ini sangat terkejut, dan mengkhawatirkan para pahlawan, karena Zakia merasa mereka belum siap untuk pertarungan ini. Seketika, penasihat raja yang juga seorang penyihir, menyelah pembicaraan mereka, dan mengatakan, kalau sikap Zakia ini kurang ajar. Namun dibalik itu semua, terlihat jelas sifat bengis dari raja dan penasihatnya. Tak lama kemudian, ada sebuah anak panah yang melesat menuju tempat raja. Dan Zakia berhasil menangkis serangan itu, Zakia pun mengumumkan kepada semua pasukan, bahwa ini adalah situasi darurat, raja sedang diserang. Sementara raja dan penasihat mengira bahwa, ini adalah tindakan dari kerajaan Wimber, yang sudah bersekutu dengan iblis. Zakia dan para pasukan pergi untuk membuat pertahanan, dan mulai melakukan penyelidikan. Sedangkan di sisi Seichi, saat ini dia berada di tempat raja, dan melihat luka raja memang sulit untuk diobati. Sementara itu, kepala penyihir di sana yang bernama, Florio Barze meminta Seichi untuk melakukan sesuatu kepada raja, karena kebetulan dia mendengar bahwa Seichi adalah Master Lewis. Seichi pun mencoba melakukan sihir pembalik, dan mencoba mencari gambaran. Tapi ada sedikit kendala, bahwa gambaran di bumi, ini adalah ilmu sains, soal emosi kuat manusia, tapi Seichi tak tahu kutukan itu apa. Seichi mulai berifikir keras, mencari gambaran lebih jelas, mengucap cepat sembuh berkali-kali, dan semua orang di sana juga ikut berteriak. Cepat sembuh, kepala penyihir berkata dengan bingung. Eh, lalu terdengar suara, sihir pembalik diaktifkan, dan muncul cahaya terang. Tak lama setelah cahaya itu, sang raja terbangun, dan melihat statusnya, kutukannya sudah menjadi kesehatan abadi. Melihat ini kepala penyihir terkejut, kutukan tidur selamanya dapat dipatahkan Seichi dengan sekejap. Sebagai bentuk terima kasih, raja meminta Seichi mengatakan keinginannya, dan saat Seichi bilang ada satu yang diinginkan. Gambar yang muncul berikutnya malah ginian. Gua juga bingung anjir, muka hentai kalian tuh kelihatan cuy. Cerita bersambung. Kita akan lanjutin di video berikutnya, terima kasih sudah mau klik dan nonton video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar ke depannya gua lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Jika ada kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada salah kata dalam pembahasan mohon dimaafin. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan, biarin Diablo yang nutup videonya.